Intro Libur skuad PSM Makassar telah selesai Kini fokus menatap 3 laga sisa di Liga 1 2022-2023 Terdekat PSM Makassar lawan Madura United pada pekan ke-32 Duel PSM Makassar tentang Madura United berlangsung di Stadion Kelora Madura Ratu Pamelingan Jumat 31 Maret 2023 Pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah Sebagai persiapan PSM Makassar pun kembali memanaskan mesin setelah libur 9 hari Tim Besutan Bernardo Tavares akan menggelar latihan di Stadion Kale Goa Kabupaten Goa pada Senin 27 Maret 2023 Hal ini disampaikan oleh media ofiser PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim kepada Tribun Timur.com pada Minggu 26 Maret 2023 Pelatih kepala Bernardo Tavares dan pelatih fisik Paulo Renato telah berada di Indonesia Keduanya sempat pulang ke negaranya Portugal pada jeda kompetisi FIFA Match Day Untuk tiga pemain PSM Makassar yang perkuat timnas Indonesia akan menyusul ke tim di Madura Keduanya sempat pulang ke negara 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton